Bilangan oksidasi Yang disebut dengan unsur bebas itu adalah unsur yang ada yang disebut monoatomik, yaitu yang berdiri sendiri seperti A, K, N, A di sini, atau unsur-unsur yang ada dalam tabel berwadik. Kemudian ada unsur diatomik, diatomik itu adalah atomnya, di sini seperti O2, H2, N2, ada tiga yang di udara, kemudian ditambah golongan 7A, di sini ada F2, Cl2, Br2, I2. Ini contohnya yang Ibu tuliskan ada O2 dan Cl2 saja. Kemudian ada yang ketiga, yaitu poliatomik, itu lebih dari 2, di sini contohnya P4. Jidinya termasuk unsur bebas. Kemudian yang kedua, aturan yang kedua adalah bilangan oksidasi H, di sini selalu plus 1, kecuali pada senyawa hidreda, itu senyawa NaH, yaitu yang hidrogen berikatan dengan segolongannya. Bilangan oksidasi H, di sini min 1. Kemudian aturan bilangan oksidasi yang ketiga adalah bilangan oksidasi O selalu min 2, kecuali pada senyawa peroksida. Senyawa peroksida itu adalah contohnya H2O2. Bilangan oksidasi O di sini adalah min 1. Nah, untuk senyawa hidreda dan peroksida ini mungkin belum kalian temukan di kelas 10, tapi nanti di kelas 12. Jadi yang harus kalian ingat, di sini adalah bilangan oksidasi H plus 1, bilangan oksidasi O adalah min 2. Kemudian aturan yang keempat, bilangan oksidasi unsur golongan 1A, 2A, dan 3A di sini sama dengan golongannya. Contohnya, golongan 1A, di sini ada unsur L, I, N, A, K, dan seterusnya. Maka bilangan oksidasinya adalah plus 1, sesuai dengan kecenderungan golongan 1A yang melepaskan elektron, maka berubah menjadi ion plus 1. Kemudian golongan 2A juga sama, dia juga kecenderungan menerima 2 elektron, maka biloksnya adalah plus 2. Di sini ada unsurnya itu BE, M, G, C, dan seterusnya. Golongan 3A, bilangan oksidasinya plus 3. Jadi tolong diingat, kalau kalian menemukan golongan 1A plus 1, golongan 2, plus 2, golongan 3A plus 3. Kemudian aturan yang kelima, kalau kalian menemukan golongan 5A, unsur-unsur golongan 5A, 6A, dan 7A, maka bilang oksidasinya sama dengan muatannya. Tapi ini khusus untuk senyawa binar. Contoh senyawa binar ini adalah yang dua atomnya, seperti NACL. BA, BR2 di sini berarti jenis atomnya ada dua, BA dan BR. Maka bilangan oksidasi unsur golongan 5, 6, 7A adalah sesuai dengan muatannya, atau sesuai dengan kecenderungan dia menerima elektron pada ikatan ionnya. Jadi 5A menerima 3, jadi min 3, golongan 6, min 2, golongan 7, min 1. Oke, nanti lebih jelas lagi, lihat di contohnya ya. Nah, di luar senyawa binar, justru golongan 5A, 6A, 7A itu yang kita cari berapa bilangan oksidasinya. Nah, sekarang aturan yang ke-6. Bilangan oksidasi unsur bermuatan, sama dengan muatannya. Unsur yang bermuatan contohnya adalah seperti ini. Ada AG+, ada FE2+, ada FE3+. Ini adalah unsur-unsur transisi biasanya. Kenapa? Karena pada unsur transisi, bilangan oksidasinya lebih dari 1. Contohnya di sini nih, ada FE2+, ada FE3+. Jadi, menentukan bilangan oksidasinya, lihat muatan di atasnya ya. Kalau dia plus, berarti bilaksinya plus 1. Kalau 2+, berarti bilaksinya plus 2. Dan kalau 3+, berarti bilangan oksidasinya plus 3. Aturan yang ke-7, jumlah bilangan oksidasi senyawa netral sama dengan 0. Jadi, jumlah keseluruhan bilangan oksidasinya unsur-unsur ya, pada senyawa itu sama dengan 0, kalau dia netral. Nah, kalau dia bermuatan, itu sama dengan muatannya. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk yang nomor 7 dan nomor 8, kita lihat contoh soalnya. Di sini ada penentuan bilangan oksidasi unsur S pada senyawa H2SO4. H2SO4 di sini termasuk senyawa netral, karena tidak ada muatan di atasnya. Nah, untuk menjawabnya, bisa kalian dengan menggunakan rumus. Rumus. Ini ibu perlihatkan lagi aturan penentuan bilangan oksidasinya yang ada 8 ibu. Rumusnya itu adalah jumlah bilangan oksidasi senyawa atau senyawanya di sini bisa netral dan muatannya. Pokoknya, intinya jumlah bilangan oksidasi senyawa bisa bermuatan atau bisa juga tidak bermuatan. Itu sama dengan jumlah atom dikali bilangan unsurnya, bilangan oksidasi unsurnya, jumlah atomnya. Atomnya bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Ini rumusnya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Kita mau menentukan unsur S pada H2SO4. H2SO4 kan senyawanya netral. Berarti jumlah bilangan oksidasi senyawanya harus sama dengan 0. Kita tuliskan di sini 0, jumlah biloksnya. Kemudian, kita lihat jumlah atomnya ada H di sini. H ada berapa? Ada 2. Berarti 2 dikali biloks Hnya dulu. Kemudian ada atom apa lagi? S. S yang kita cari. Snya ada berapa? Ada 1. 1 kali biloks S. Kemudian ada unsur apa lagi? Ada atom O di sini. O ada berapa atomnya? Ada 4. Berarti 4 kali bilangan oksidasi O-nya. Nah, sekarang baru masukkan. Lihat aturan bilangan oksidasinya. Bilangan oksidasi H di sini adalah plus 1. Setelah aturan yang kedua. Jadi, 2 kali plus 1. Sedangkan di sini, 1 kali bilangan oksidasi S kita misalkan S-nya dengan A di sini. Kamu bisa misalkan dengan X, dengan Y, dan seterusnya. Kemudian, bilangan oksidasi O, lihat aturan yang ketiga. Bilangan oksidasi O selalu min 2. Jadi, 4 kali min 2. Sekarang baru kita hitung matematiknya. 2 kali plus 1, plus 2. 1 kali A, A. Dan 4 kali min 2 adalah min 8. Jadi, plus 2 ditambah A ditambah min 8 harus sama dengan 0. Jadi, A sama dengan plus 6. Jadi, bilangan oksidasi S adalah plus 6. Ini dengan menggunakan rumus. Kalau cara langsung, Ibu berikan cara langsung karena nanti pada akhirnya kalian kalau menentukan bilangan oksidasi dalam satu reaksi, berarti harus kalian cara langsung. Di sini ada H. Bilangan oksidasi H di sini aturannya kedua, yaitu plus 1. Kemudian, ada unsur O. Bilangan oksidasi O di sini min 2. Dan ini yang kita cari adalah bilangan oksidasi S-nya. Kemudian, karena di sini senyawanya netral, ikuti aturan yang ketujuh, bahwa jumlah bilangan oksidasi senyawanya itu adalah 0. Berarti, semua bilangan oksidasi jumlahnya harus sama dengan 0. Ibu simpan di sini, ya. Supaya tidak bertabrakan dengan yang di atasnya. Nah, sekarang kita hitung jumlah atom dengan bilangan oksidasinya. Atom H-nya di sini ada 2. Jadi, bilangan oksidasinya plus 1 berarti plus 2. Simpan kalian di sini di bawahnya. Kemudian, untuk O. O bilang oksidasinya min 2. Di sini atomnya ada 4. Berarti 4 kali min 2 adalah min 8. Lalu S-nya kita misalkan dengan X. Jadi, kalau plus 2 ditambah X ditambah min 8 sama dengan 0, maka X sama dengan plus 6. Ini cara langsungnya. Ibu ulang-ulangin, ya, untuk cara langsungnya. Dengan senyawa yang lain. Di sini ada NaClO3. Nah, di sini ada Na. Na itu ikuti aturan golongan yang keempat. Maaf, ikuti aturan keempat. Golongan 1A. Na adalah golongan 1A. Maka, bilang oksidasinya adalah plus 1 sesuai dengan golongannya. Kemudian, ada O. Ikuti aturan yang ketiga. Bilang oksidasi O adalah min 2. Nah, kemudian ini Cl yang kita cari. Kemudian di sini masih senyawa netral, berarti jumlah muatannya harus sama dengan 0. Jadi, jumlah kan di sini sama dengan 0. Nah, sekarang kita jumlahkan dengan jumlah atomnya, bilang oksidasinya. Na karena jumlah atomnya 1, maka jadi 1 kali plus 1 tetap plus 1. Kemudian, O jumlah atomnya 3. Bilang oksidasinya min 2. Berarti 3 kali min 2 adalah min 6. Ini bilang oksidasi Cl kita misalkan dengan X lagi. Maka, plus 1 ditambah X ditambah min 6. Itu sama dengan 0. Maka, X adalah plus 5. Untuk bilangan oksidasi yang senyawa bermuatan, maka ibu tidak menggunakan rumusnya, tapi langsung saja ya. Di sini ada senyawa H2PO4 min. Berarti di sini ada muatannya min 1. Maka di sini ikuti aturan yang ke-8. Maka jumlah bilangan oksidasi, unsur-unsurnya harus sama dengan muatannya. Kita lihat lagi, ada unsur H. Unsur H bilang oksidasinya adalah plus 1, sesuai aturan yang ke-2. Kemudian, O bilang oksidasinya adalah min 2, sesuai aturan yang ke-3. Kita simpan di atasnya. Lalu, bilang oksidasi P yang kita cari. Misalkan dengan X lagi nanti. Nah, karena ini tadi seperti di aturan 8, ini muatannya min 1, maka sama dengan min 1. Untuk jumlah keseluruhan nanti bilangan oksidasi, unsurnya. Sekarang kita kalikan jumlah atomnya. Di sini plus 1. Jumlah atom H ada 2. Berarti 2 kali plus 1. Kemudian, O di sini ada 4. Bilang oksidasinya min 2. Berarti 2 kali 4 adalah min 8. Ini P-nya kita misalkan lagi dengan X. Jadi sekarang, kalau plus 2 ditambah X ditambah min 8 sama dengan min 1, maka X adalah plus 5. Oke. Ibu lagi-lagi, untuk yang unsur yang lain. Masih yang bermuatan. Di sini muatannya adalah min 2. Di sini kebetulan ada 2 unsur. Berarti karena O diketahui dalam aturannya, maka O yang diketahui adalah bilangan oksidasi-nya min 2. Kita simpan di atasnya min 2. Sementara ini adalah bilangan oksidasi yang kita cari, C-nya. Karena ini ada muatannya, berarti jumlah bilang oksidasi untuk unsur-unsur dan senyala ini harus sama dengan muatannya, yaitu min 2. Maka di sini hanya O saja, kan? Yang diketahui, jadi berapa bilang oksidasi O-nya min 2, kemudian jumlah atomnya di sini ada 4, maka kalikan. Min 2 kali 4 di sini sama dengan min 8. Kemudian ini C-nya kita misalkan lagi dengan X. Jadi kalau X ditambah min 8 sama dengan min 2, maka X-nya adalah plus 6. Nah, sekarang ngeliat lagi. Kalau tadi yang ditanyanya unsurnya 1, P-nya 1, di sini juga S-nya 1, C-nya 1. Tapi kalau di sini C-nya ada 2. Bilangan oksidasi biasanya selalu dalam 1 atomnya. Karena di sini ada 2, maka langkah selanjutnya adalah yang harus kalian lakukan adalah membagi 2. Maka bilangan oksidasi 1 atom C-nya adalah plus 3. Nah, itu cara penentuan bilangan oksidasi. Semoga kalian paham. Dan untuk lebih memahaminya, kita lanjut dengan latihan ya. Silahkan kalian pejakan soal-soalnya di ukuran mereka. Terima kasih. Terima kasih.